Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sedang viral sebuah video yang menunjukkan bahwa HP menjadi error setelah memutar video dari WhatsApp. Dan video tersebut dinamakan video yang mengandung viretex ya, sehingga mengakibatkan untuk HP ngeblank dan tidak bisa digunakan. Ya, seperti itu contohnya, ketika ditekan tombol power, HP tidak bisa dimatikan dan tidak bisa dikontrol lagi. Oke, nah terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, tentu saja kita harus waspada ya, dan mengetahui cara untuk menangani ketika kita mendapatkan permasalahan seperti ini. Jadi, kalau kalian mendapatkan sebuah video yang bikin macet ataupun bikin ngeblank, maka ada cara yang sebenarnya cukup mudah untuk mengatasi hal ini. Oke, silahkan simak videonya. Yang pertama, jika WhatsApp kalian error setelah memutar video tersebut dan tidak bisa dibuka untuk WhatsAppnya, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan paksa berhenti. Caranya adalah tekan dan tahan, lalu pilih info aplikasi, berikutnya pilih paksa berhenti. Seperti ini. Kemudian setelah paksa berhenti, jika WhatsApp masih seperti itu juga, maka cara yang terakhir adalah dengan melakukan hapus data di WhatsApp dan melakukan login seperti biasa. Tetapi, sebelum kalian melakukan hapus data, kalian wajib terlebih dahulu untuk melakukan backup WhatsApp, supaya datanya tidak terhapus. Untuk video tutorialnya, silahkan kalian tonton saja ya, ada di deskripsi ataupun di bagian atas ini. Cara untuk backup data WhatsApp supaya tidak hilang. Kemudian yang keduanya, jika HP kalian ngeblank dan tidak bisa dimatikan setelah memutar video tersebut, maka solusinya adalah dengan mematikan secara paksa. Seperti di video viral, dia tidak bisa menekan tombol power seperti ini ya, karena untuk HP menjadi ngeheng dan tidak bisa dikontrol. Nah, untuk mematikan secara paksa, ini sebenarnya sangat mudah ya. Anggap saja HP saya ini tidak bisa diotak-atik ya, tidak bisa dimatikan. Maka cara untuk mematikan secara paksa adalah dengan menekan tombol kombinasi antara tombol power dan juga tombol volume bawah. Ini berlaku di HP Samsung, di HP Oppo, dan juga di HP Xiaomi. Dan HP-HP yang lain juga sebenarnya hampir sama ya, kayak gitu. Caranya adalah menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Tekan saja seperti ini, ya screenshot ya, biarkan saja, tetap tekan dan tahan sampai HP merestart dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Otomatis HP akan mati dengan sendirinya, dan kalau misalnya masuk ke Facebook, misalnya di HP Xiaomi, maka cukup kita tekan dan tahan untuk tombol power seperti ini, dan HP akan hidup dengan sendirinya. Nah, kita tunggu. Nah, ini HP sudah merestart dan akan kembali hidup secara normal. Oke, dan itu berlaku untuk hampir semua HP ya. Untuk HP Xiaomi, Samsung, ataupun HP Oppo. Oke, untuk HP-nya sudah hidup kembali secara normal. Dan itu dia mungkin untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Waspada selalu, jangan sekali-kali membuka pesan yang tidak jelas, ataupun link yang tidak jelas di WhatsApp. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.